Pemerintahan Kecamatan Ngamprah gelar acara halal bihalal di halaman kantor Kecamatan Ngamprah yang dihadiri anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, keluarga besar Kecamatan Ngamprah, juga seluruh elemen Porko Pingcang Kecamatan Ngamprah. Momen Idul Fitri merupakan momentum sebagai sarana untuk saling maaf-memaafkan satu sama lain, serta menyambung tali silaturahmi. Juga merupakan modal ke depan untuk kompak dalam membangun Kecamatan Ngamprah, Ujar Kecamatan Ngamprah, Agnes Birganti. Keluarga besar Kecamatan Ngamprah dan Momen Idul Fitri ini kami jadikan momentum sebagai sarana bagaimana memaafkan satu sama lain, serta menyambung tali silaturahmi dengan temanya saat ini adalah Sucikan Hapi dengan Silaturahmi. Dalam kesempatan tersebut, Kecamatan Ngamprah memberikan beberapa penghargaan kepada desa terpilih, Babinsa dan Binmas, pembagian seragam karang tarunase Kecamatan Ngamprah, juga pemberian santunan dan sembako kepada anak yatim. Kita menyampaikan beberapa penghargaan untuk desa-desa yang terbaik untuk pembayaran PBB-nya, penyekung didang bangunan, kemudian terbaik juga pengumpulan cakap, infak, sembako, mensukseskan pilkadi serentak di 2021 kemarin menurut para Babinsa dan Binmas. Berikut juga penyantunan kepada anak yatim dan sembako. Dari Kecamatan Ngamprah, Ica dan Dudikotok, Hadas TV mengabarkan.